Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Suritno, untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini marilah belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat. Kali ini akan membahas cara menyambungkan laptop dengan wifi. Jika laptop kita tidak bisa mendeteksi keberadaan wifi, kita coba melakukan tindakan mulai yang sederhana. Marilah langsung kita praktekan. Langkah pertama kita klik kanan ikon internet yang terletak di pojok bawah kanan. Kemudian kita klik trobel shot problem. Tunggu proses sampai selesai. Jika proses sudah selesai kita klik tulisan perintahnya. Dan kita tunggu prosesnya lagi. Jika sudah selesai prosesnya lalu kita klik perintah yang satunya. Tunggu sampai selesai. Ternyata ada dua permasalahan yang terdeteksi. Langsung saja kita keluar. Kita coba wifi kita. Apakah sudah terdeteksi atau belum? Ternyata belum bisa terhubung dengan laptop kita. Karena langkah pertama belum berhasil. Langkah selanjutnya kita cari windows setting. Kemudian cari network dan internet. Lalu kita klik. Kita klik wifi. Kemudian kita klik manajer no networks. Langkah selanjutnya cari jaringan wifi kita yang ingin dihubungkan. Setelah ketemu nama jaringannya. Kemudian nama jaringan kita klik. Terus muncul pilihan properties dan forget. Kita pilih lupa atau forget. Terus keluar. Kita coba cari jaringan internet kembali. Jaringan internet di bawah pojok kanan kilta klik kiri. Tunggu sampai jaringan muncul. Karena tadi jaringan yang akan kita hubungkan kita klik forget atau lupa. Maka sekarang kita masukkan kembali passwordnya. Tunggu sampai terhubung. Alhamdulillah koneksi internet dengan laptop sudah berhasil. Demikian tadi cara menghubungkan kembali laptop dengan wifi. Yang sempat tidak terkoneksi. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga dapat bermanfaat. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.